Kopong banget, gue gak ngerti ini Jangan-jangan gue buanting beneran bubar nih Halo everyone, how you doing? Welcome back on MaxWatt channel Still with me, Theo Kali ini masih membahas asli dan palsu Seru ya Oke Kalau tempo lalu aku bahas Seiko Dan Veiko Kali ini aku akan membahas Jump Salah satu brand dari Jepang Yang cukup most wanted and best selling juga Dan yang sangat umum banget dan palsunya banyak banget beredaran dimana-mana Ini dia brand yang akan aku bahas Kayaknya ini dari kecil, tua, muda semuanya udah tau ya Jam ini yang bertema G-Shock Jam yang terkenal dengan tahan banting ya Biar kata kebentur, kebanting, or something Itu adalah jam yang tangguh Sebetulnya dari segi case aja mungkin udah kelihatan ya Buat kalian yang mungkin udah hafal ya Atau mungkin udah sering beli G-Shock Kalian dari sini mungkin beberapa kalian udah tau ya Mana yang palsu dan mana yang asli Oke Tapi kita akan bahas langsung aja ya Satu persatu Kita bahas yang Ini dulu Dari segi box Ada dua logo Ini Seumur-umur aku tau G-Shock Dari tahun 90-an Belum pernah ada dua logo bersamaan kayak gini ya G-Shock Dan BBG Setau aku kalau BBG ya BBG Kalau G-Shock ya G-Shock Gak ada dua kayak gini Bingung Gak konsisten ini Oke Langsung aja kita buka Oke Ini yang Aku bahas Adalah salah satu tipe analog digital Yang emang cukup most wanted Dan best selling Perbedaannya disini udah keliatan ya Kalian pasti juga udah tau Ini yang asli atau yang palsu Kalau G-Shock Walaupun sebetulnya modelnya sekilasnya Ini sekilas nih Set Set Keliatannya mirip Tapi enggak sih Bahannya Dari case-nya sama strapnya aja Ini terlihatnya Lebih ke Rubber atau mungkin lebih ke plastiki ya Dan warnanya juga off Dan agak sedikit mengkilat ya Untuk movementnya tetep quartz Cuman yang membedakan G-Shock analog digital Itu enggak pernah ada yang namanya crown seperti ini Kecuali tipe tertentu ya Dan cara kerjanya juga enggak seperti ini sih Ini disini ada crown nyempil disini I don't know Oh ternyata buat setting jamnya Dan untuk digital Disini tertulis tombol adjust Adjust itu kalau di G-Shock Biasanya adalah tombol pertama Dan tombol utama Sebelum kalian melakukan setting Tapi waktu aku pencet disini Boom Not working Yang muncul malah lampu Padahal disini Seharusnya ini tombol lampu Dan waktu aku pencet Nothing happens Jadi ini tombol buat apa dong Terus Suara beepnya juga ya Oke Biasanya Waktu ditekan Tombol mode Seperti ini ya Kalau G-Shock yang asli Itu sewaktu dia balik ke menu utama Atau mungkin ke menu hour time ya Hour time itu maksudnya menu utama Yang kalian bisa ngeliat jam Hari tanggal Blah 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 itu Itu selalu akan ada perbedaan bunyinya Jadi itu menandakan Kalau udah beepnya beda Oh ini berarti Gue udah di menu utama nih Kayak gitu Tapi ini gak ada beda Sama terus bunyi beepnya Dan berasa ringan Tombolnya kalau dipencet juga Kayaknya gak ada bobotnya sama sekali Oke Overall dari ini Kelihatan ya Kalian yang udah punya seri ini Dari aku kasih tau videonya seperti ini Kalian pasti udah tau Ini yang asli atau yang palsu ya Ini nih janggal nih Ngapain coba ada disini Ganggu banget gitu Dari segi case nya ya Tadi kalau misalkan yang asli Menggunakan resin Kalau ini Kalau aku bilang rubber Gak terlalu rubber juga Kayaknya lebih ke plastik ya Lebih ke plastiki dia Gue gak yakin ini berapa kali pake juga Pasti udah patah sih Kalau temen-temen Biasanya pake kayak gini Biasanya buat ngetes ya Ngetes custom Di painting atau di apa Tapi tetep sih Beda bahan Jadi Gak akan bisa Buat bandingan yang asli Terus bobotnya juga beda Kalau resin itu Bobotnya lebih berasa gitu Karetnya Kalau orang umum Bahasa karet resinnya itu Yang asli lebih mantep banget gitu Lebih keliatan solid Kalau ini Kopong ya Kopong banget Gue gak ngerti ini Jangan-jangan gue buanting Beneran bubar nih Dan di mode-modenya juga Kalau gue ngeliat Aduh cuman ada apa sih ini Ini mana udah negative display Tapi Gak friendly user juga sih Ini gue udah pake lampu Masih gak keliatan juga nih Digitalnya baca apaan Buset dah Warnanya semuanya juga udah off ya Oke Itu tadi Ini sekilas ya Sekarang kita Langsung buka aja yang aslinya Gue udah gemes nih Ini yang asli ya Kalau yang asli Pasti kalian udah tau kan Boxnya seperti ini Terus Di belakang sini Ada selalu Label seperti ini ya Dan ini tulisannya GA704 ADR Nah ini sorry Kebalik Ini ya Oke Langsung aja kita unboxing yang asli ya Ini ada manual booknya ya Dan Card boxnya seperti ini Terus biasanya Ada Ini box kalengnya Oke Tapi sebelum Melangkah lebih lanjut ya Aku beritahu sama kalian Gak semuanya Casio G-Shock itu Punya box default yang dari kaleng Itu tergantung regionnya Nanti kalau seandainya udah ada beberapa region Atau beberapa jenis Aku bisa bahas satu persatu Mungkin di next video ya Jadi jangan Kalian ngira Nanti beli Casio G-Shock Asli Karena kardus Mikirnya palsu Enggak sih Memang ada tipe yang Pakai Kardus Atau pakai kart ya Terus ada yang Pakai ini Tin can Kayak gini Atau kaleng Ada juga Di tipe-tipe Spesial Itu justru gak menggunakan Tin can Ada juga yang menggunakan Cuman cangkang aja ya Sama ada Kart Pembungkusnya Gitu Jadi Tapi itu nanti Kita bahas Di episode selanjutnya Kali ini kita Bahas yang ini dulu Oke Well Lihat sendiri Kemasannya Ada sponge Di dalam Dan juga ada Plastik Pembungkusnya Lagi Dan dia Punya tag Memang gak semua Regen punya tag Ini ya Jadi ini Sebetulnya Bukan salah satu Alasan juga Tapi yang penting Adalah di Fisiknya Karena gak semua Regen Menggunakan Tag yang ini Oke Ini salah satu Yang aku Pengen mention Sama kalian Jadi jangan Gara-gara Pekara tag Kalian langsung Mikir yang Waduh Palsu nih No Sekarang udah Kelihatan kan Bedanya Serupa Tapi Gak sama Well aku bilang Gak serupa sih Beda banget Apaan yang serupa Gak ada Sekilas-sekilasnya Juga gak ada Nyata-nyatanya nih Nih Ini yang palsu Warnanya off Banget Plastiki Mengkilat Warnanya off Gak ada menarik-menariknya Mas sekali Ini yang asli Merah Dove Bahannya resin Kalau dibilang Agak kaku Ya pasti Karena resin Ini g-shock loh G-shock tuh Dikondisikan Untuk Tahan benturan Tahan segala macem Tahan air Jadi Emang resinnya Dikondisikan Untuk strong Strong nih Cabut-cabut Kayak gini Gak apa-apa nih Nah Backcase-nya Nih Dan bobotnya Juga berasa Karena dia Bahannya resin Dan di dalam Movementnya Apa Modulnya Pasti dia ada Lapisan lagi Buat shock resistannya Kalau ini sih Enggak Jadi keliatan Lebih enteng Nih Backcase Enggravenya Aja beda Sama-sama Brush Cuman Kalau yang G-shock ini Jauh lebih nyata Enggravenya Beda Sama yang palsu Ini Kayaknya Enggravenya Lebih Off sih ya Kurang dalam Cetakannya Dan gak gitu Jelas Ini salah satu Yang membedakan Dan ini Yang paling keliatan Ada tombol Crown Buat Setting Jam Padahal Yang disini Sama sekali Gak ada Karena Untuk Setting Jam ini Semuanya Terletak Pada Tombol Adjust Waktu Dipencet Tahan Si Bunyi Pip Nah Ini Tandanya Dia Sudah Mulai Masuk Pada Setting Mode Setting Nah Itu Yang Kedip-kedip Bisa Kelihatan Itu Namanya Tio Artinya Tokyo Biasanya Waktu Kita Bangkok Tinggal Ditekan Tombol Kanan Atas Hongkong Singapur Bangkok Kalau udah Selesai Tekan Tombol Adjust Nya Lagi Si Kita Cukup Setting Digital Nya Aja Jarum Analog Nya Akan Mengikuti Sendiri Nah Ini Dia Dan Disini Ini Adalah Tombol Lampunya Ini Tombol Lampu Jelas Dan Ini Walaupun Negatif Display Aku Juga Cukup Kelihatan Kok Walaupun Negatif Display Gelap Tapi Ini Kontrasnya Benar-benar Friendly User Mudah Dibaca Dan Untuk Desain 3D Dari Jarum Ini Juga Terlihat Jelas Karena Desain Dari GE700 Ini Memang Sengaja Dibuat Sesimple Mungkin Dan Dibikin Besar-besar Gini Supaya Lebih Mudah Dibaca Easy To Read Beda Sama Ini Dikasih Merah-merah Jarum Tipis Dan Sama Sekali Gak Friendly User Sama Sekali Gak Friendly User Banget Kalian Pengen Tau Untuk Jelasnya Dan Satu Lagi Ini Salah Satu Penanda Kalian Lihat Disini Digitalnya Nyala Semua Kan Ini Waktu Ditekan Tombol A C Dan D Bersamaan Dia akan Layarnya Akan Menunjukkan Seperti Ini Ini Udah Salah Satu Penanda Original G-Shock Modul Mereka Walaupun Keliatannya Mungkin G-Shock Sekarang Udah Umum Banyak Yang Bilang Mirip Bahkan Temen Saya Udah Sering Lihat Jam Macem-macem Bahkan Jam Mewah Sekalipun Dia Mengakui Modul Seperti Ini Hanya G-Shock Yang Bisa Buat Beda Sama Ini Nothing Happens Nothing Happens So Buat Kalian Ini Salah Satu Tipe Antara Yang Asli Dan Palsu GA700 4ADR Yang Asli Warnanya Lebih Tajam Lebih Dove Bahannya Lebih Solid GA700 Yang Palsu Mengkilat Off Lebih Ringan I Don't Know Ini Bahannya Apaan Bakal Bakalnya Juga Kalau Mungkin Bakalnya Yang Yang Valsu Ini Terbuat Dari Stainless Steel Kalau Yang Ini Terbuat Dari Plastik Ya Kalau Yang Asli Dan Dia Holdernya Berwarna Hitam Berwarna Berwarna Merah Yang Sama Oke Mungkin Karena Aku Sebut Ini Plastik Mungkin Ada Pertanyaan Kok Yang Asli Justru Pakai Plastik Sih Sedangkan Yang Plastik Pakai Stainless Steel Atau Logam Well Penjelasan Untuk Tipe Ini Tipe Ini Sebetulnya Lebih Awalnya Waktu itu Dirilis Memang Untuk Pekerja Pekerja Ya Jadi Pekerja Pekerja Yang Biasanya Berhubungan Dengan Alat Alat Berat Kondisinya Adalah Biasanya Kan Kalau Para Pekerja Itu Berhubungan Dengan Alat Berat Kan Biasanya Ada Resiko Tersangkut Alat Tersebut Dan Bisa Membahayakan Nyawa Plastik Ini Digunakan Suatu Saat Dia Tersangkut Waktu Ditarik Dia Akan Memudahkan Dia Buckle Untuk Break Jadi Tetap Aman Walaupun Jamnya Aman Tapi Ada Tipe Ini Yang Menggunakan Stainless Steel Yang Untuk Casual Ada Di Seri Selanjutnya G-Shock Juga Mengeluarkan Tipe Yang Sama Tapi Menggunakan Buckle Stainless Steel Yang Kegunaannya Untuk Casual Wear Atau Street Wear Dan Penjelasan Ini Aku Dapat Dari Sensei Kiko IB Nya Sendiri Waktu Launch Tipe Ini So Kurang Lebih Kalian Sudah Paham Ya Perbedaan Asli Dan Palsu Dan Sekali Lagi Aku Saranin Jangan Pernah Sentuh Sentuh Yang Palsu Sayang Dananya Sayang Yang Lain Lain Juga Jangan Nipu Diri Sendiri Kecuali Memang Kalian Membeli Ini Hanya Untuk Keperluan Edukasi Keperluan Perbandingan Yang Asli Dan Palsu Supaya Kalian Lebih Paham It's Oke Tapi Diluar Dari Itu Aku Sama Sekali Nggak Saranin Kalian Untuk Membeli Yang Palsu Mending Nabung Atau Minta Ijin Sama Istri Kalau Biasanya Kalian Punya Problem Sama Itu Atau Mungkin Mending Minta Maaf Aja Dan Beli Yang Asli Lebih Memuaskan Memiliki Barang Asli Oke Aku Rasa Sekian Dulu Untuk Video Perbedaan Asli Dan Palsu G-Shock GA704 Andr Sekian Dulu See you On the Next Video Bye Bye